Intro Perang antara dua negara bekas unit Soviet masih terus berlangsung. Baru-baru ini pertempuran keduanya memanas di sekitar wilayah Orekowski. Rekamannya ramai beredar di media sosial telegram pada Rabu 8 November 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik angkatan bersenjata Rusia membakar pelaratan militer Ukraina. Pada video pertama, awak ATGM resimen serangan lintas udara ke-237 bersama dengan pengintai dari Brigade Pengawal Terpisa ke-22 dari pasukan khusus, menghancurkan kendaraan tempur infanteri Marder 1A3 Jerman yang baru saja dimuat oleh pasukan pendarat. Tampak ledakan dahsyat terjadi membakar habis seluruh badan kendaraan militer bersama dengan prajurit yang ada di dalamnya. Pada video kedua menunjukkan penghancuran pengangkut personal lapis baja strike Amerika oleh tentara dari unit di atas. Militer Rusia meyakini serangannya ini membuat tentara Ukraina rugi total. Terima kasih telah menonton! Rusia melaporkan secara total 525 pesawat Ukraina dan 254 helikopter, 8.646 kendaraan udara tak berawak, 441 sistem rudal anti-pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 890 prajurit Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 306.860 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-623.